Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Ringkasan alur cerita film kali ini berjudul Back to the Outback. Di sebuah kebun binatang di Australia, Chase Han, pemilik kebun binatang bersama putranya Chasey, menunjukkan atraksi binatangnya kepada para pengunjung. Jackie, seekor buaya, yang terlihat cukup buas dan liar, tetapi sesungguhnya baik hati dan humoris. Frank, seekor laba-laba jaring corong yang suka menari. Zoe, seekor kadal berduri yang pintar mencari cara melarikan diri. Miguel, seekor kalah jengking. Dan Maddy, seekor ular taipan yang ditemukan Chase di sekitar Outback, yang terkenal bisanya dapat membunuh 100 orang dalam 10 detik. Jackie menghibur Maddy, yang bersedih saat atraksi pertamanya, karena para pengunjung takut dan Chase menyebut Maddy monster, tidak seperti perkataan Chase pada permulaan. Jackie menceritakan tentang pengunungan di Outback, tempat mereka semua berasal, suatu tempat yang indah di mana mereka dapat bertemu dengan keluarganya. Pada saat pertunjukan, Jackie hendak menolong Chasey, yang terjatuh ke dalam kolam Jackie. Tetapi, Jackie terlihat seperti hendak mencelakai Chasey, membuat Jackie dibawa keluar dari kebun binatang, karena dianggap berbahaya. Maddy mengajak Frank, Zoe, dan Miguel, untuk melarikan diri dari kebun binatang menuju Outback, bertemu dengan keluarga dan bisa menjadi diri sendiri. Maddy bersama teman-teman, terpaksa membawa Pretty Boy, seekor koala yang merupakan maskot kebun binatang. Pretty Boy, pingsan setelah disengat oleh Miguel, karena telah bertindak dan berkata-kata yang menjengkelkan. Mereka bertemu dengan Jacinta, seekor Hugh, yang merupakan agen USS, Ugly Secret Society. Jacinta memberitahukan mereka, akan dibantu jaringan agen saat mengalami kesulitan, dan menemukan jalan menuju Outback, dengan menyebutkan kata sandi yang sebagian berbunyi, Ugly is the new beautiful. Chess, yang mengetahui beberapa hewan di kebun binatang kabur, dengan terpaksa mencarinya atas permintaan Chessie, yang mengira ayahnya seorang petualang hebat dan pemberani. Ayahnya memberitahu, bahwa dirinya hanya berpura-pura meniru petualang di televisi, agar terlihat pemberani di depan teman-teman yang mengejeknya. Juga berbohong tentang ibu Chessie, yang diceritakan ayahnya mati di talan ular piton. Saat di kota, Pretty Boy yang menyerah akan ditolong oleh orang-orang, justru dikejar dan hendak ditangkap, karena diberitakan mengidap rabies. Beruntung, Pretty Boy, Maddy, dan teman-teman, berhasil ditolong para laba-laba, yang tergabung dalam agen USS. Pretty Boy yang semula berharap diselamakan Chess, menjadi kecewa, mengetahui dirinya digantikan oleh giggles, seekor kuoka, ditambah Chess menyingkirkan dan membuang Pretty Boy. Maddy bersama teman-teman, berangkat menuju ke Outback, menggunakan bis sekolah, yang diberitahu oleh sepasang kata, yang dibantu Maddy melepaskan diri dari sangkar. Mereka dibantu seorang siswi di bis sekolah, dari sergapan Chess, membuat mereka percaya bahwa tidak semua manusia jahat pada binatang. Dalam perjalanan menuju Outback, mereka dibantu oleh banyak binatang, mulai dari sekelompok Tasmanian Devil, sekelompok kumbang kotoran, hingga sepasang babi hutan. Chess meminta bantuan para pemburu binatang untuk menangkap Maddy dan teman-teman. Selama berpetualang bersama, Pretty Boy mulai merasakan nyaman bersama Maddy dan teman-teman. Pretty Boy bertemu dengan kawanannya, begitu juga dengan Maddy dan teman-teman. Tetapi mendadak muncul Chess bersama Chessy dan para pemburu binatang. Mereka berhasil menangkap Frank, Zoe, dan Nigel. Sedangkan Maddy dilepaskan oleh Chessy yang menyadari, bahwa Maddy tidak mengerikan dan buah seperti cerita ayahnya. Maddy dibantu Pretty Boy menolong teman-temannya, juga hadir para kawanan dari Outback, yang berubah pikiran membantu setelah melihat Maddy dan Pretty Boy saling menyayangi seperti keluarga. Chess berterima kasih kepada Maddy dan teman-teman setelah membantu menyelamatkan Chessy yang hampir terjatuh dari tebing. Maddy, Frank, Zoe, Nigel, dan Pretty Boy disambut kedatangannya oleh kawanan dari Outback. Terdapat Jackie Sibuaya yang ternyata pemimpin USS. Mereka bersama menuju ke pegunungan Outback. Sekian ringkasan alur cerita film kali ini. Dukung channel kami ya dengan klik subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.